Untuk pertama kalinya, seorang penerbang tempur sekaligus penerbang uji TNI Angkatan Udara Kolonel Penerbang Muhammad Mahmud Sugianto sukses melaksanakan penerbangan uji perdana dengan KF-21 Boramai. Ia terbang di kursi belakang atau backseat menggunakan pesawat KF-21-004 atau prototype keempat berkursi ganda atau tandem yang diawaki oleh penerbang uji Jim Taibom dari Korea Aerospace Industries yang duduk di kursi depan. Penerbangan tersebut untuk menguji Sistem Communication, Navigation, and Identification Encore Avionic. Penerbangan berlangsung pada pukul 10.35 hingga 11.34 waktu Korea Selatan di area selatan pangkalan Angkatan Udara Sation, Korea Selatan. Bertindak sebagai pesawat pengawal adalah sebuah jet F-16 Angkatan Udara Republik Korea. Kolonel penerbang Muhammad Mahmud Sugianto adalah alumnus AAU tahun 2000 dan sekarang. Dia merupakan penerbang pesawat tempur taktis HAU 100x200 Katron Udara 1 Lanut Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Bersama dengan letkol penerbang Feral Venom Regonal, keduanya adalah penerbang TNI AU yang bertugas sebagai tes pilot pesawat KF-21 Boramai. Penerbangan tandem ini juga bersamaan dengan penerbangan perdana prototipe kelima, yaitu tipe yang akan diberikan kepada Indonesia pada fase terakhir di tahun 2026. Usai penerbangan perdana dilaksanakan Congratulation Party pada sore harinya bersama-sama dengan perwakilan dari KI dan PT Dergantara Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!